Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Kor Arief dan Ikan Hias Laut Dalam video kali ini, saya akan mereview tentang ikan Morris Idol Sebelum saya lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe terlebih dahulu ya Dan menekan tombol lonceng notifikasi, agar selalu update untuk video saya yang akan datang Oke teman-teman, saya lanjut ya Ikan Morris Idol ini merupakan ikan yang unik dan misterius Jadi wajahnya ini seperti ikan badut ya Kalau Nemo itu disebut ikan badut, ikan Morris Idol ini lebih mirip badut yang misterius Seperti di film-film itu ya, yang animasi itu ya Ikan ini untuk parameter airnya ya, ikan ini tergolong ikan yang membutuhkan air yang cukup bagus ya Jadi untuk akadar garam antara 103-1026, kemudian untuk KH 8-10, PH 8.1-8.4 Untuk temperamentnya dia termasuk peaceful ya atau damai Kemudian untuk dietnya dia termasuk omnivora, dia bisa memakan saluran dan daging Untuk melatih makan dia harus karantina dulu ya, karena ikan ini tergolong pemalu sekali Walaupun di hadapan ikan yang tidak memusuhinya Jadi di karantina sepeda sehat, kemudian dicoba rebound Dan kemudian untuk level selanjutnya bisa dicoba pellet Dan jangan lupa ya untuk dikasih pengobatan ya Mereka kata ada white spot, karena ikan ini sakit tidak akan mudah untuk dilatih makan Jadi ikan ini tergolong ikan yang mudah untuk terkena parasit ya Untuk daerah asalnya ya, ini banyak terdapat di Indonesia Kemudian Afrika, Jepang, sampai dengan perairan Hawaii, Amerika ya Kemudian untuk harganya, ikan ini kisaran antara sekitar Rp 35.000-40.000 saja Kemudian untuk teman-teman, jangan ada uraif il ya Atau belut pemangsa ya Jadi ikan ini di natural habitatnya sana Gampang sekali untuk dimangsa oleh belut Kemudian kalau saya lihat si ikan ini mirip dengan layarannya GP layarannya Tapi ikan ini bukan merupakan spesies dari Atau jenis dari butterflyfish atau GP Jadi ikan ini memang mirip Tapi tidak termasuk dalam jenis ikan GP Ikan ini juga teman-teman saya pernah ya Mencoba ikan ini dengan dikasih makan pisang Ya anehnya ya, ikan ini juga mau gitu loh Mungkin dia sudah biara lama ya Jadi dia mau ya dikasih makan pisang Selain itu pisang juga mengandung vitamin C sih Mungkin aromanya juga menarik Padahal ada saya baca pelet itu juga mengandung pisang Jadi ada pelet dari producen saya lupa Itu ada pisangnya untuk tulisan benar Oke teman-teman Sekian review tentang ikan Wais Adol Semoga bermanfaat Bagi teman-teman akwaris Jangan lupa untuk Men-like, men-share, berkomentar Dan subscribe Sampai jumpa di video saya selanjutnya ya Dan saya ucapkan terima kasih Sudah menonton video saya Selamat menikmati Selamat menikmati